Nabi bisa tak membaca, hafal tak dia Quran, kenapa tak bisa baca bisa hafal Quran, padahal kita membaca baru bisa menghafal, kenapa Nabi tak bisa baca tapi hafal Quran, karena men, nakanya ibu dengarkan anak sambil matah pagi. Al-Quran, setiap pagi didengarkan, maka insya Allah anak pun hafal surat Ar-Rahman, apa mau dikata, bukan Ar-Rahman yang dibacakan, ya kiyong racun kucing garong. Kabi kaji kabi gam, kut kut hutahi. Anak pertama, Tanjai Dut. Anak kedua, Amitabacan. Anak ketiga, kut kut hutahi. Anak keempat, kabi kaji kabi gam. Yang susah menikahkan, siapa? Pak kuah. Ku nikahkan kabi kaji kabi gam, bin kut kut hutahi. Dan payah itu. Saksi pun ditanya, gimana saksi sah? Entah aku pun bingung, kata dia. Makanya nama yang paling bagus, nama yang dinisbatkan kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman, anak kedua, Abdurrahim. Ketiga, baru yang di ujung. Kul wallawahan, Allahu somat. Abdur somat. Tuh, ini tidak. Baca Al-Quran, pahami artinya. Jangan begitu dibuka. Nanti anakku ini, ku kasih nama. Mana ayat yang pertama ku tengok, itulah nama anakku. Post, buka. Hasidin. Siapa nama anak kau? Hasidin. Apa dia Hasidin? Dengki. Nama anak kau siapa? Kiyaw. Ada ke mana-mana Kiyaw. Ada nih di Quran. Mana nih? Malikiya Umiddin. Belajar bahasa Arab. Dimana mereka belajar bahasa Arab? Disini. Al-Quran bahasa Arab. SMP tiga tahun, bahasa Inggris. SMA tiga tahun, bahasa Inggris. Kuliah empat tahun, bahasa Inggris. Naik pesawat. Yang bisa ditangkapnya cuma tiga. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you. Ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Belum pernah saya nengok orang sholat pakai bahasa Inggris. Rabbi Firli, please forgive me. Warahmi, please bless me. Tidak ada. Tidak ada pernah orang berkata, Inna sholati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mahmati, my die. Lillahi ta'ala for you, oh my God. Tidak ada. Pakai bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Dimana? Di darul ilmi. Dah, masuk satu iklan. Baliklah kepada Quran. Tapi Quran ini bahasanya tak sama macam bahasa kita. Bahasa Indonesia, tidak ada huruf THA. Dalam bahasa Al-Quran, ada THA, ada SHA, ada SOH, ada SAH. Ada THA, ada SOH, ada THA, ada SHA. Bahasa kita salah pikir, tidak salah. Saya suka sama Ustaz Usama. Tidak salah. Tapi dalam bahasa Quran, tak bisa. Payah baca Quran ini, Pak Ustaz. Saya maunya baca. Bahasa Inggris pun, bahasa Inggris ada huruf SHIN. Ada huruf SHIN dalam bahasa Inggris. Ada. Mana contohnya? Workshop. Shopping center. Where are you going? I'm going to shopping center. Dalam bahasa Inggris, ada huruf THA. THA. Mana contohnya? Health. WHO. World Health Organization. Ada. Tapi dalam bahasa Inggris, tak ada huruf A. Ada huruf A? Tak ada. How are you? Tak ada. Tapi dalam bahasa Arab, semuanya ada. Makanya belajar baca Quran dari guru. A'udhu. A'udhu billah. Oh tak bisa. A'udhu. 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 Letakkan ujung lidah di ujung gigi. A'udhu. 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 Permisi Pak Ustaz. A'udhu billahi minas syaitan. Bukan ton. Bok. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahman. Bukan rahmat. Beda antara ha dengan ha. Apa bedanya? Kalau ha dipegang dada bergetar. Kalau ha tak ada getarnya. Ha. Ha. Tapi gosok gigi dulu. Kalau tidak murid mati guru pingsan. A'udhu billahi minan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. 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 Anak siapa itu? Anak saya. Siapa yang ngajar Pak? Dia pesan. Bapak pandai ngaji. Tidak. Aku ini bodoh Pak Ustaz. Tak pandai mengaji. Maka aku balaskan dendam. Bo. Anakku mesti pintar. Baru mantap. Ini ada orang tua sekarang tidak? Anakku. Aku bodoh Pak Ustaz. Anakku mesti lebih goblok daripada aku. Maka yang sudah menyekolahkan anaknya. Tapi menyekolahkan anak jauh. Ini luar biasa. Rindunya. Bukan main. Kalau tak percaya tanya sama Ibu Nda. Bagaimana rasanya dulu mengirimkan anak ke Afrika Utara. Dari Medan ke Jakarta. Dari Jakarta ke Mesir, Cairo. Bagaimana rasanya? Tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Kalau mau tahu tanyalah beliau. Beliau selalu pulang waktu kuliah. Kalau saya enggak. 98 saya berangkat. 2002 saya pulang. 4 tahun saya tak pulang dari Cairo. Sampai lupa saya rupa emak. Tengok emak orang Arab tak sama. Lain. Pas musim haji kita tengok emak-emak Indonesia yang lewat. Takut pula dia. Sangkanya kita copet. Luar biasa. Maka setelah sekarang punya anak. Barulah saya tahu rasanya berpisah sama anak buah hati belayan jiwa. Oh kau yang jauh di pelupuk mata. Ibu-ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke pondok pesantren. Yang sekolah full day. Bersabar. Ini. Sekolah anaknya cuma di Medan. Bengkak biji mata menangis. Nangis kenapa? Anakku Pak Ustaz. 9 bulan ku kandung 10 hari lamanya. 2 tahun menyusukan. Datang suaminya menasihati. Kamu jangan lagi menangis. Lebih baik kau menangis sekarang. Daripada 20 tahun lagi kau menangis. Karena anak kau pecandu narkoba. Karena perzinah. Ditangkap sabu-sabu. Lebih baik kau nangis sekarang. Mewakin marah dia. Iyalah kau enak aja. Aku yang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Aku yang menyusukannya selama 2 tahun. Kau kan cuma model flash disk aja gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka didiklah anak-anak kita ini. Yang pertama kali ditanamkan ke dalam kepalanya Al-Quran. Nanti setelah Al-Quran masuk terserah. Dia mau jadi dokter spesialis. Dia mau jadi SHMH. Advokat. Advokat itu pengacara. Bukan yang hijau-hijau coklat. Dia mau jadi apapun. Terserah bakatnya. Anak saya ini Pak Ustadz. Nampaknya dari kecil sudah suka bawa martil. Masukkan serjana hukum. Berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Terserah bakatnya. Sudah di fakultas hukum lari juga. Berarti mau jadi tukang lah itu. Anaknya saya Ustadz kecil dari mana-mana. Bawa jarum suntik. Masukkan fakultas pedokteran. Dua kemungkinan. Kalau tak jadi dokter spesialis. Jadi pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan dia. Mau jadi dokter. Mau jadi gubernur. Mau jadi camat. Mau jadi wali kota. Mau jadi pengacara. Yang penting Al-Quran dalam kepalanya.